Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin ketika kamu mendengar kata Oppo dan Realme Yang ada di benak kamu adalah oh mereka bersaudara Kakak beradik atau ayah dan anak dan lain sebagainya Di kesempatan kali ini kita akan compare atau membandingkan Kedua HP bersaudara ini Di tangan saya sudah ada Realme C21 dan Oppo A15 Kenapa kita compare kedua HP ini? Jawabannya seperti biasa Kedua HP ini dijual dengan harga yang cuma beda sedikit Dan spesifikasi yang mirip-mirip Dan kira-kira di antara kedua HP ini lebih oke yang mana sih Dan cocok yang mana untuk dibeli Dan gak usah pakai lama langsung saja marki pair Mari kita compare Yang pertama kita compare dari segi desainnya terlebih dahulu Untuk desain bagian belakang disini Realme dan Oppo A15 Keduanya sama-sama menggunakan bahan polikarbonat atau plastik Bedanya disini untuk Realme C21 Dia disini memiliki finishing yang doff atau matte Serta ada garis-garis halus di bagian seluruh bodinya Dan ada pola garis X seperti ini Yang bikin HPnya itu gak licin saat dipegang Walaupun gak pakai softcase dan gak gampang ninggalin segi di jari Sedangkan untuk Oppo A15 Dia disini memiliki finishing yang glossy atau tampak mengkilap Jadi kalau misalnya gak pakai softcase ini dipegang bakal lebih licin dibandingkan Realme C21 Tapi kalau misalnya pakai softcase mah ya gak masalah Sah-sah aja Tapi minusnya dari bahan glossy ini dia gampang ninggalin sidik jari Ini karena warna putih aja ya jadi gak begitu terlihat Tapi kalau misalnya warna hitam itu dia terlihat banget gampang ninggalin sidik jari Selain itu untuk bagian belakang disini untuk tata letaknya ini kurang lebih sama Di bagian atas ini ada satu buah framing kamera yang berbentuk kotak persegi seperti ini Yang menampung 3 lensa dan 1 LED flash Di bagian bawahnya juga sama Di bagian bawahnya ini ada satu buah sensor sidik jari Bedanya disini untuk logonya ya kurang lebih sama terletak di bagian bawah Bedanya disini untuk Realme C21 Spiker outputnya ada di bagian sini di bagian belakang bodi Sedangkan untuk Oppo A15 terletak di bagian bawah bodi Gak tau lebih ideal yang mana ini sih balinya tergantung dengan selera dan kebutuhan masing-masing Kalau misalnya yang anaknya gamer banget itu malah suka di bagian belakang Karena pasal main game itu dia suaranya gak kehalang sama tangan seperti ini Ini kalau yang saya baca dari komen-komen yang ada di bawah ya Tapi jujur kalau misalnya saya lebih suka speaker yang terletak di bagian bawah seperti ini Dibandingkan di bagian belakang Karena ketika HPnya terletak di bagian bawah seperti ini oke Itu suara di Realme C21 pasti bakal lebih ketahan gak lost gitu Kalau misalnya di Oppo A15 kan di bawah Jadi dia tanpa halangan Sedangkan Realme C21 terletak di bagian belakang seperti ini Jadi dia bakal kehalang oleh meja Itu kalau menurut pendapat saya Gak tau kalau kamu bagaimana Oke lanjut untuk tata letaknya Ini juga kurang lebih semuanya sama ya Di bagian samping sebelah kanan ini ada tombol power dan volume rocker Di bagian atasnya ini kosong Di bagian sebelah kiri ini ada satu buah slot SIM tray Yang mampu menampung triple slot SIM 1 SIM 2 plus memori Oke untuk di bagian bawahnya dia disini ada Oke ada jack audio 3,5mm Mikrofon, port charger dan di Oppo ada grill speaker Sedangkan di Realme tidak ada karena Realme terletak di bagian belakang bodinya Oh iya untuk harganya tadi malah belum disebutin ya Untuk harganya kedua HP ini memiliki harga yang cuma beda sedikit Realme C21 dijual dengan harga 1,7 juta Untuk varian RAM 3GB dengan Intel memorinya 32GB Sedangkan untuk Oppo A15 dijual dengan harga 1,8 juta Untuk varian 3x32GB Disini bedanya untuk Realme itu ada 2 varian Ada juga yang varian RAM 4GB dengan Intel memorinya 64GB Dan lanjut untuk masih dari segi desain Disini untuk desainnya itu lebih tipis di Oppo A15 Dibandingkan Realme C21 Kenapa? Karena untuk baterainya sendiri emang lebih gede di Realme Dibandingkan Oppo otomatis Untuk ketebalannya juga bakal lebih tebal di Realme dibandingkan di Oppo Ini kelihatan ya Lebih tebal Jadi kalau misalnya dipegang Emang jujur sih lebih nyaman megang Oppo dibandingkan megang Realme Tapi kan tadi ada hal yang harus dikorbankan dari desain tipisnya ini Lanjut ke desain bagian depan Untuk desain bagian depan ini keduanya sama-sama menggunakan konsep layar waterdrop screen Waterdrop screennya modelannya seperti ini Untuk ukuran layarnya ini juga cuma beda sedikit Disini Realme C21 memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch HD+, Dengan resolusi 720 x 1600 pixel Dan untuk Oppo ini dia layarnya sebesar 6,52 inch HD+, Dengan resolusi yang sama 720 x 1600 pixel Panelnya pun keduanya sama Sama-sama menggunakan panel IPS LCD Dan untuk kontrasnya juga ya kurang lebih sama Nggak ada perbedaan yang berarti menurut saya Untuk harga di bawah 2 juta model masih waterdrop screen seperti ini sih Sebenarnya nggak ada masalah sama sekali menurut saya Lanjut untuk masalah spesifikasinya atau performanya Oh iya untuk bezelnya ini keduanya masih sama ya Bezel bawahnya ini masih sama-sama tebal Jadi bedanya disini lebih tipis Ini agak tebal udah gitu doang Kalau untuk layarnya sama bezelnya pun juga masih sama Kanan kiri atas bawahnya masih sama-sama tebal Lanjut ke bagian spesifikasinya Disini kalau misalnya kita cek ke bagian tentang ponsel Oke Untuk varian yang saya pegang Ini dua-duanya memiliki RAM 3GB Dengan Intel Memory-nya 32GB Oh iya disini kalau untuk layarnya Kalau kamu lihat di layar Oke Ini untuk Mana ya Untuk Oppo ini cenderung lebih agak kuning menurut saya Ini menurut saya ya Agak cenderung lebih kuning Sedangkan Realme itu lebih agak putih gelap Gimana tuh Ya pokoknya beginilah adanya Jadi kontrasnya itu kelihatan banget bedanya Kalau kita lihat tentang ponsel disini Oke Kita lihat ke bagian tentang ponselnya Disini sama keduanya memiliki RAM 3GB Dengan memory-nya 32GB Dan masih bisa di-up lagi Terus untuk Android-nya Keduanya sama-sama berjalan di Android 10 Realme C21 Realme C21 Android 10 Oppo A15 juga sama di Android 10 Untuk chipsetnya Keduanya ini sama-sama menggunakan Mediatek Tapi serinya ini berbeda Untuk Realme C21 Dia disini menggunakan Mediatek Seri G Mediatek Helio G35 Oke Sedangkan untuk Oppo A15 Dia disini menggunakan Mediatek Helio P35 Jadi kalau misalnya kita lihat dari masing-masing prosesornya Ini Realme cenderung lebih menunjukkan Kalau dia itu gamer banget lah isinya Karena sudah menggunakan Mediatek seri G Sedangkan Kalau Oppo masih menggunakan Mediatek seri P Jadi kalau untuk prosesor Keduanya sama-sama Mediatek Cuma beda versinya aja Oke lanjut RAM sama Memory sama Untuk baterainya dia berbeda ya Untuk baterainya dia disini Untuk Realme itu dia baterainya lebih besar dibandingkan Oppo Dia sudah memiliki baterai sebesar 5000 mAh Sedangkan untuk Oppo ini baterainya cuman di angka 4230 mAh Dengan pengecasan yang sama Sama-sama berjalan di 10W dan port yang sama-sama masih menggunakan port micro USB Jadi keduanya ini belum menggunakan Type-C Baterainya bedanya lumayan jauh 4000 sama 5000 Kalau dari segi baterai sih ya Pasti saya lebih milih baterai 5000 dibandingkan baterai 4000 Lanjut Oke Untuk masalah sensor Buat kamu yang hobi main game Sensor yang ada di kedua hape ini itu sama-sama komplit dan lengkap Oke Kita tunggu dulu Oke Kalau kita lihat dengan patokan aplikasi sensor box Ini sensor gyroscope-nya sudah ada Dan disini kalau kita lihat itu dia sudah menggunakan virtual ya Oke jadi kalau kita cek di vendor-nya disini sudah ada gyroscope-nya Tapi kalau kita cek vendor-nya itu dia masih virtual gyro Oke Nah ini silahkan kamu nilai aja ya Cuman untuk di bawah 2 juta ini sih wajar menurut saya Oke semuanya sudah Spesifikasinya semua sudah kita bahas Oke banyak persamaan RAM sama Memory sama Tadi cuman baterainya beda Androidnya sama Terus chipsetnya juga berbeda Yang terakhir Kita disini akan bahas untuk masalah kameranya Untuk kameranya Keduanya ini sama-sama memiliki 3 kamera untuk bagian belakang Disini Realme C21 memiliki 13MP kamera utama Bokehnya 2MP dan makro 2MP Untuk kamera selfie-nya dia disini 5MP Sedangkan untuk Oppo ini dia kameranya sama kurang lebih Kamera belakangnya 13MP utamanya 2MP kamera bokeh dan 2MP kamera makro Cuman untuk kamera selfie ini bedanya dia lebih besar sedikit Sebesar 8MP Ya kalau untuk Oppo gak heran ya wajar Karena Oppo emang prioritasin ke kamera Sedangkan Realme itu lebih identik Prioritasin lebih ke game Oke kita akan cek fitur-fitur kamera yang ada di kedua HP ini Oke ini kita buka kameranya terlebih dahulu ya Untuk kameranya dia disini fitur apa aja yang ada Oke ini kamu lihat Kalau dari layar lebih bagus yang amanan sih Lebih bagus yang amanan nih Cuman kalau misalnya saya lihat dari realnya Itu lebih dapat di Realme dibandingkan Oppo A15 Cuman nanti untuk kesimpulannya kita lihat di akhir aja bagaimana Oke untuk fiturnya dia disini Untuk keduanya udah sama-sama memiliki fitur mode malam Untuk kamera bagian belakangnya Untuk perekaman video ya pasti sama ya Mentok di ukuran 1080 dengan 30 frame per second Di mode foto oke Ada foto ada potret Oke potret juga ada sama Di bagian selengkapnya apakah sama Kurang lebih sama Sudah ada seleng waktu oke sama Macro sudah ada Slow motion sudah ada Professional sudah ada Oke google lens sudah ada Yang bikin beda disini cuman Otak-otak stiker aja Jadi kalau disini di Oppo A15 itu ada stiker Kalau disini dia nggak ada stikernya Tapi selebihnya kurang lebih sama fitur-fiturnya Untuk kamera depannya juga sudah pasti sama Oke ini kalau kita lihat disini Kalau dari hasil ininya Itu warnanya lebih dapat di Realme C21 dibandingkan Oppo A15 Dan ini adalah contoh perekaman kamera depan Memang menggunakan Realme C21 yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah Oppo A15 Kalau saya lihat dari hasil layarnya masing-masingin Pokoknya saya lihat yang ada di layar ya Itu hasilnya malah bagus di Realme C21 dibandingkan Oppo A15 Padahal notabene nya real kamera depan dari Realme C21 ini cuman 5MP Sedangkan Oppo A15 sudah 8MP Sedangkan kamu nilai untuk warna tembaknya Kamu juga bisa nilai warnanya lebih dapat di mana Kalau saya lihat dari kedua masing-masing layar Itu lebih dapat di Realme dibandingkan Oppo A15 Nah ini adalah contoh perekaman kamera belakang Menggunakan Realme C21 yang sebelah kiri Yang sebelah kanan ini adalah Oppo A15 Untuk warnanya kamu bisa lihat Untuk warna langitnya itu lebih dapat di Realme C21 Karena dia ada warna biru-birunya Sedangkan kalau untuk di Oppo A15 itu cenderung warna kuning Silahkan kamu nilai aja bagaimana Oh iya dari semua spesifikasi yang ada Tadi kita belum menunjukkan skor Antutu Di sini untuk skor Antutu nya pasti berbeda Karena chipset nya berbeda Untuk Realme C21 menggunakan chipset Mediatek Helio G35 Dia mampu menghasilkan skor Antutu sudah di angka 180 ribuan Sedangkan untuk Oppo A15 Cuman mampu menghasilkan skor Antutu di bawah 100 ribu 96 ribu aja Dan di sini kalau kita lihat lebih detil lagi Di sini untuk skor CPU nya Di Realme C21 45 ribu Sedangkan untuk Oppo A15 cuman 36 ribu Untuk GPU nya di kurang lebih sama Sama-sama di angka 13 ribuan Tapi tetap lebih unggul di Realme C21 Dan dari semua poin yang sudah kita bahas Untuk kesimpulannya Kalau ini menurut saya Ini kalau menurut saya loh ya Kalau misalnya kamu nyarinya yang penting Handphone nya tipis Nyaman dipegang Ringan dan lebih mewah Kamera selfie nya besar Ya mungkin kamu bisa pilih di Oppo A15 Tapi kalau misalnya kamu orangnya Mau yang spesifikasinya lebih oke Oke Dalam artian di sini baterai nya lebih besar Terus chipset nya lebih bagus Terus skor Antutu nya juga lebih besar Dan baterai nya lebih awet Yang paling penting mungkin di sini Kamu bisa pilih Realme C21 Dan untuk C21 ini juga ada 2 varian tadi Kamu juga bisa beli Untuk varian RAM 4GB Dengan Intel Memory nya 64GB Dan tanah kutip Untuk harga yang saya sampaikan tadi Itu harga price list nya ya Bukan berarti kamu tidak bisa dapat harga lebih murah Kamu bisa banget dapat harga yang lebih murah dari ini Yang penting kamu pintar-pintar saja Nawarnya bagaimana Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Kira-kira menurut pendapat kamu gimana nih Tentang Realme C21 dan Oppo A15 Lebih oke yang mana Lebih bagus yang mana Dan lebih cocok yang mana Untuk dibeli Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga Dan aturkan tombol lonceng pemberitahuannya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn